Intro Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar peringatan Nuzulul Quran tahun 2024 Masehi 1445 Hijriah sekaligus haul ke-20 Abuya Syed Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani bertempat di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah, Rabu 27 Maret 2024 Gubernur menyampaikan malam Nuzulul Quran yang menjadi malam turunnya pedoman umat Islam yaitu Al-Quran yang menjadi pengingat untuk selalu bersemangat dalam bertadarus, usyuk dalam beribadah dan semakin mempertebal kesalahan sosial Sugiyanto Sabran mengatakan momentum peringatan Nuzulul Quran ini memiliki makna penting terutama dalam rangka mewujudkan Kalimantan Tengah makin bermartabat, elok, religius, kuat, amanah dan harmonis di dalam keberagaman kalau ada yang meragukan Al-Quran, rukun Islam, rukun iman itu orang itu saya gak tau lagi kemana nanti arahan hidupnya karena kalau dia sudah berpegang berpedoman kepada Al-Quran berpegang kepada rukun iman, berpegang kepada rukun Islam insya Allah selamat dunia akhirat karena siapapun berjalan dengan nikmat Allah, dengan berjalan ikhlas insya Allah selamat dunia wal akhirat dunia pasti didapatkan kita tidak usah kejar kalau kita berpegang kepada Allah kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah dan orang tua kita dan para habai-parulma insya Allah dunia akan datang Sementara itu, Al-Habib Segab Baharun yang menjadi penceramah dalam tausiyahnya menyampaikan malam 17 Ramadan bertepatan dengan malam Laylatul Qadar bahwasannya untuk selalu mengingatkan kita bahwa Al-Quran adalah mu'jijat Nabi Muhammad yang paling besar dan tetap ada hingga akhir jaman Ada satu hal yang perlu kita cermati pada acara pada malam ini karena adalah malam ini adalah malam Nuzul Quran bertepatan dengan malam 17 dan semoga termasuk bertepatan dengan malam Laylatul Qadar malam rahmat insya Allah dan malam berkah, malam manfaat malam mangfirah untuk kita semuanya dan untuk kaum muslimin terutama untuk masyarakat Kalteng secara umum dan Indonesia insya Allah menjadi baldatun to'i batun orabun gafur amin orabal alamin Orang nomor satu di bumi Pancasila ini berharap terlaksananya kegiatan ini dapat merefleksikan nilai-nilai agama dalam memperkokoh jalinan persatuan dan kesatuan di Kalimantan Tengah Dari Palangkaraya, Tim MMC, Fokus Gubernur Kalimantan Tengah melaporkan tabak